Pernah sambung dengan salah satu siswa dan mencederai siswa tersebut Halo besilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kesaudaraan, salam setamudara Kembali lagi di channel youtube S.A.T. Madura Jadi di kesempatan kali ini saya ingin mereaksen video terbaru di channel youtube Mas Benyosa Jadi disitu beliau bercerita bahwasannya beliau pernah sambung dengan salah satu siswa dan mencederai siswa tersebut agar sambung lekas selesai Karena disitu beliau waktu itu siswanya memang besar dan beliau Mas Beny kecil Jadi untuk mempersingkat waktu beliau mencederai siswa tersebut Seperti apa jumlah videonya mari kita simak sama-sama Sebelumnya untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini Supaya channel S.A.T. Madura bisa terus berkarya Saya dapat sambung dengan siswa raksasa Ini besar ini gendut gedi Di jet saya yang mental Ditendang saya yang mental Ini harus berakhir KO Saat itu saya berpikir seperti itu Dan ini jangan ditiru karena siswa itu harus kita jaga Tapi saat itu kondisinya berbeda Ya kan kondisi rame sekali Kalau sampai warga kalah dengan siswa kan ya Rasanya kok ya wagu Akhirnya saat itu saya pakai strategi untuk mencederai Dengan jalan tendangan circle ke badan Bukan ke kepala Karena posisi tangan pasang Tendangan ke tangan yang mengenai 10 jari itu Mengenai kedua tangan itu pasti mencederai Dan akan mengakhiri sambung itu Benar akhirnya Tak lakukan kan Tendangan circle maut memutar bumi Maceklok Jendri epoklek Jari ke lingkingnya kena dan sambung pun berakhir Jadi itu memang sesuatu yang tidak pantas ditirut Itu pengalaman kami Pengalaman kami dan akhirnya mendekatkan kami jadi saudara Karena di PSJT yang mendekatkan kita sebagai saudara itu ada tiga Salaman Silatu Rohmi Dan sambung Nah itu dia cuplikan videonya Sebelumnya saya mohon maaf ini mas benih sudah mereaksen video sampean Karena disini saya warga baru Jadi ya nanti kalau ada kata-kata yang salah Mohon di maafkan Mohon di mengerti Seperti video sampean sebelumnya Sampean pernah berkata Kalau ada saudara kita yang salah Ayolah kita ingatkan Jangan disalah-salahkan Ini saya sebelumnya mohon maaf ya mas benih Jadi gini saya dulu juga pernah punya siswa Yang mana siswa saya itu Tendang hatinya Keras sekali Sampai-sampai Sampai-sampai bisa menjatuhkan lawan Disitu saya kalau pas Sudah jatuh-sampai Sudah jatuhkan Kalau siswa bisa mengalahkan warga Disitu saya bukan malu Bukan malu karena dikalahkan siswa Justru disitu saya bangga Karena siswa saya bisa Bisa mengalahkan saya Berarti disitu saya sudah berhasil mendidik siswa tersebut Saya tidak malu lah Kalau saya sampai dikalahkan siswa Nah otomatis disitu saya berhasil Berhasil mendidik siswa tersebut Supaya bisa menjadi lebih baik dari diri saya sendiri Jadi di video tadi juga Di cerita mas benih tadi Mas benih juga berpesan Bahwa seharusnya Cerita atau pengalaman Mas benih dulu itu Jangan ditiru Kalau ada sisi positifnya Ya mending ambil sisi positifnya Kalau ada sisi negatifnya Ya dibuang Mending ambil sisi positifnya Ya mungkin itu sajalah Reaction video kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan bisa menambah wawasan dulu dulu semua Ini saya mohon maaf mas benih Sudah lancang mereaction video sampean Sekali lagi saya mohon maaf Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persaudaraan Salam setelah Sub indo by broth3rmax